Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis, yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton. Assalamualaikum sahabat, saya TV. Berikut jadwal semifinal Piala Gubernur Jatim. Piala Gubernur Jatim sudah masuk di babak semifinal Madara United melawan PSJ Jakarta, salah satu sajannya. Di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Madara United melawan Persija digelar Senin 17 Februari 2020. Pertandingan itu direncanakan kick-off pada pukul 19.30 ataupun 19.00, bisa disaksikan melalui MNCTV. Persija menjejak ke babak semifinal Piala Gubernur Jatim dengan catatan belum terkalahkan. Dalam tiga pertandingan, Macan Kemayoran mencatatkan dua kemenangan dan sekali hasil imbang. Sementara itu, Madara United membukukan sekali kemenangan, sekali hasil imbang, dan sekali menelan kekalahan. Berikut jadwal semifinal Piala Gubernur Jatim, yaitu Madara United melawan Persija Jakarta. Dari segi Jakarta melaju ke semifinal, berikut juga Madara United. Dua-duanya tim ini memiliki keunggulan, dari segi taktikal maupun dari materi pemainnya. Persija Jakarta bakal berlagak di semifinal bila keberujia tim kontra Madara United. Laga ini akan digelar malam ini, para pegawai Macan Kemayoran Jatim siap tampil maksimal dalam turnamen pramusim ini. Pemen senior Jatim Jakarta yaitu Mohamad Abdurrahman mengatakan, para pemain Jatim siap untuk menunjukkan yang terbaik. Mohamad menilai hasil di turnamen Piala Gubernur ini bakal menjadi bakal bagi petija Jakarta untuk mengorongi kompetisi Liga 1 mendatang. Jika Piala Gubernur bisa melaju ke patria puncak dan meraih juara, hal ini tersebut menilai Maman bisa menjadi suntikan semangat serta menambah kepercayaan diri bagi timnya. Meskipun sifatnya turnamen pramusim, semua pemain sepakat untuk memberikan yang terbaik, kata Maman, ikuti kurilaban resmi Piala Gubernur. Hasil dari turnamen ini merupakan modal kita di kompetisi Liga ini. Sekarang teman-teman semoga belum lupa, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!